Kembali lagi bareng sama Eka dan Dwi. Kita pengen nanya nih dari sisi pertama-tama. Ini kemarin ada pertanyaan malah juga nih. Dari tim kita sih, kita kan pertama kali mau usaha itu kan pasti, terutama sekemar balon ya. Ternyata kan di rumah kan kak, kalau kita ngelihat teman-teman di Indonesia ya. Ternyata kan memang usahanya tadinya dari usaha kemahan, iseng-iseng terima pesenan gitu, stok balon mulai sedikit-sedikit. Lalu terima dekor, terima parcel dan sebagainya. Cuma kalau buat kalian nih, gimana cara kayak ngebangun percaya dirinya waktu mulai? Oke, misalnya nih kita sewa tempat gitu, atau kita punya workshop sendiri nih, udah saatnya gitu. Atau ada, apakah kayak, wah kepaksa nih mau nggak mau kita harus punya workshop atau gimana? Itu boleh cerita nggak kira-kira dari kalian? Ada nggak ya, kayak waktunya, pas kapan gitu kayaknya, by time. Kalau direncanain gitu, secara, apa, dischedulein saat segini harus segini, ini sih nggak, kita, ya tadi kita sih kayaknya semua natural aja gitu ya. Iya, ketika orderan udah mulai banyak, tiba-tiba berarti waktunya hire gitu kan. Terus ketika udah nggak muat nih, stok barang taruh mana atau nggak, mau hire lebih banyak, tempatnya udah nggak ada. Jadi, gimana kalau coba cari-cari tempat yang lebih besar, kayak gitu. Jadi, mungkin yang penting mulai sama apa yang kita punya dulu kan, nanti pasti kan dia ngikutin berkembang, pasti nanti udah tahu kalau keteteran gitu, ya harus cari orang, kayak gitu. Iya, kalau nggak, semua sendiri, ya nanti, kalau bener ya, nggak tidur. Udah gitu kan terbatas, nolak-nolakin. Iya, bener, sayang ya. Sayang. Tapi, pernah nggak ada, kayak, apa ya, kan pertama kali hire, kariman pertama itu, lebih banyak pertimbangan dibanding yang kedua, ketiga, ketiga. Iya, itu tuh, apa gitu, ya berarti itu ya, pemikiran kalian tuh, wah kayaknya, kan kadang-kadang, aduh, banyak yang bilang, omset udah cukup kan nih, untuk kulian, membayar gaji dan sebagainya gitu, menurut kalian gimana? Kalau saya, nambah orang itu sebenarnya nambah omset. Nambah orang, nambah omset, jadi kalau mikirnya nambah orang, malah jadi beban. Nah, kalau saya sih, nggak. Oke. Pengalaman saya nambah orang, nambah omset, karena kan order kita bisa terima lebih banyak. Iya. Yang bantuin kita juga lebih banyak. Secara workflow, udah pasti lebih bagus. Udah pasti lebih rapi. Kalau lebih rapi, lebih efisien tuh. Ya, jadi ujung-ujungnya sebenarnya sih nambah omset, tapi maksudnya dibarengin sama effort di marketing juga, training. Ini, ini kasihin produk gitu, jadi ya, semua berhubungan sih. Betul, betul. Dan juga, ada banyak yang takut dari sisi lain tuh, wah, gue udah ngajarin susah, terus, tak, keluar, gila-gila sendiri. Nah, itu menurut kalian gimana, Coba? Kalau saya sih, nggak usah dipikirin. Jangan pusing ya? Karena kan kalau misalnya, misalnya kalian masuk, udah bisa, terus tiba-tiba, wah, ya sebenarnya kita tinggal cari orang baru, terus ngajarin lagi aja gitu. Kalau saya sih nggak ngerasa, nggak fokus sama yang keluarnya gitu. Kalau rejit kira di atas, bener gitu. Iya, betul. Pasar sendiri sendiri, belum tentu kalau pada saat dia keluar dari kita, bisa mengisi pasar yang sama juga. Dan kita kan kerjanya tim gitu kan ya. Kalau ada karyawan baru masuk, misalnya kayak Estafet untuk knowledge bikin produk, apa segala macem, nah, kebetulan kalau di sini, kita wajibin semua harus bisa. Oke. Semua harus bisa, jadi, jangan yang kayak misalnya, cuma mau twisting aja, mau bikin ini, nggak bisa, nggak bisa, nggak boleh, harus semua bisa. Oke, harus-harus mau? Iya, jadi saat ada yang nggak masuk, yang masuk itu bisa cover dulu, bukan maksudnya, jadi nggak ada spesialisasi, nggak juga, cuman untuk saat-saat tertentu, mereka bisa handle dulu. Iya, iya. Oke, keren, keren banget. Dan itu nggak gampang, pengalaman saya pribadi juga nggak gampang, karena ya namanya, ya nggak tau ya, kadang-kadang ada yang, ya gue suka juga gini, gitu, ya gue kok nggak bisa. Akhirnya, karena dia mindset-nya udah nggak bisa dulu, kadang-kadang, ya nggak mau aja, gitu. Nggak mau aja. Kalau salah, kalau mau pasti bisa. Pasti bisa, semua orang pasti bisa sih aslinya ya. Iya. Kita juga pengen tau nih, dari Rompol U, dari Eka, dan Uji, biasanya inspirasi dari mana sih? Kalau boleh tau? Dari mana-mana sih? Dari yang pasti Pinterest itu udah nomor satu lah ya. Pinterest, Instagram itu udah nomor satu. Google, tapi selain itu suka lihat Instagramnya tuh yang food-food gitu, atau yang, apa ya, flowers juga. Oke, lalu harusnya di convert ke balon. Iya, ke balon. Terus kadang kalau jalan-jalan atau dari film juga bisa kan. Dari film? Iya, benar. Katanya apa tuh yang pernah inspirasinya dari film kayak, apa ya? Menarik nih. Ya, kalau dari film itu paling kita belajar dari customer juga ya. Kadang tuh customer mau dekor yang inspirasinya kayak, mau yang London, klasik, blablabla, kayak gitu kan. Dan kita jadi kayak film ini, oh, kita lihat dulu apa sih emang, ininya, vibes-nya gimana gitu. Boleh bagi dong tips sama temen-temen yang nonton nih, gimana caranya stay current gitu. Jadi, stay, ya, di salah satu yang terdepan lah gitu ya, di dunia balon di Indonesia tuh, boleh nggak bagi-bagi tips-tipsnya kira-kira? Tipsnya... Apakah selalu nyoba yang baru maksudnya? Iya. Atau gimana? Pokoknya kayak, kita tuh kayak pengen banget bikin sesuatu yang belum pernah ada. Nah, gimana caranya itu, ya, banyakin semedi sih. Ya, pokoknya kayak ngawang kayak... Oh, di sini ada ruangan semedi dong. Iya, ada ruangan semedi. Hahaha. Kayak, banyakin, ya, waktu pengen bikin produk baru, berarti banyak-banyakin ini, browsing-browsing, lihat-lihat inspirasi dari luar negeri juga. Nanti kita combine kayak chop-coplot, choplot, choplot kayak, tapi nggak niru sama praktis gitu. Maksudnya, ini satu, ini kita ambil yang ininya, ini ininya, nanti siapa tahu kita bisa dapat sesuatu yang baru. Jadi kayak tadi nih, mereka kan tadi bilang, oh, inspirasinya ngambil dari misalnya film, lalu makanan, lalu bunga. Berarti kan nanti ada elemen-elemen tertentu yang, oh, gue mungkin bisa ngambil yang di sini, di sini, di sini, dari beberapa inspirasi itu di-match jadi satu, baru dikembangin jadi satu-satu. Iya. Kalau dari kalian dua, yang lebih banyak ide yang itu, biasanya yang sumber inspirasi dari mana nih? Eka atau Billy? Eka sih. Eka, ya. Eka lebih ke yang kalau style balon, seperti gitu-gitu tuh lebih Eka. Kalau dia lebih konstruksi backdrop. Eka lebih konstruksi backdrop. Cara bikinnya. Backdrop, cari tahu panel itu bikin yang gampang gimana. Oke. Loading in-nya gampang, loading out-nya gampang. Ah, bener-bener. Terus, ya kalau bisa hemat bahan, sehemat mungkin. Iya. Gitu, jadi kita cari. Iya. Betul. Kita cari tahu yang seperti itu. Tapi intinya sih sebenarnya, jadi kalau kayak kita mulai, terus kita belum banyak orang. Misalnya kita cuman sendiri atau berdua. Harus pintar-pintar ngakalin gitu kali ini? Harus pintar ngakalin. Dan yang saya rasain sih, jangan mikir nggak bisa. Oke. Jangan mikir nggak bisa. Kalau mikir nggak bisa tuh kemungkinan besar tuh nggak dikerjain. Iya. Bisa dulu. Iya. Bisa dulu. Jadi, biasanya kita kalau klien bisa begini-begini. Iya. Yaudah bisa aja dulu. Itu kita sering banget. Tentu klien tuh, kalian bisa bikin ini nggak? Gini-gini. Kita tuh udah pusing. Kalau saya sih udah pusing. Loading out, loading in. Materialnya apa. Tapi kita besain dulu. Habis itu kita riset. Cari caranya gimana. Ada kemungkinan di proyek pertamanya. Misalnya kalau dil nih. Jadi itu panelnya. Misalnya kalau bikin panel gitu ya. Panelnya itu mungkin belum bagus. Belum perfect. Tapi yang kedua, ketiga tuh udah. Akan jadi upaya. Iya. Dan itu cara yang itu kita bisa pakai. Buat yang panel yang lain berikutnya. Selalu continuous improvement sama selalu mau belajar lah. Iya. Mau coba. Mau mulai dulu sih. Iya. Dan saya suka banget tuh yang tadi Eka bilang. Jadi mau jadi yang pertama. Artinya yang pengen bikin sesuatu yang belum pernah dibikin. Gitu kan. Ini kalau saya nanya nih. Tiba-tiba kepikiran aja nih pertanyaannya. Kalian ada bucket list gak? Artinya sebagai dekorator ya. Sebagai service provider itu. Ada bucket list yang mungkin. Kalau boleh diceritain. Dulu awal-awal kalian mulai. Di 2017. Mungkin bucket listnya berbeda dengan yang sekarang. Misalnya. Mungkin bucket list apa yang udah di-tick. Dan apa yang bucket list yang belum di-tick. Gitu. Kira-kira. Oh. Ada gak? Kita. Ada. Tidak. Kita tuh pengen banget punya store sih. Oke. Jadi rencana. Kalau gak tahun ini. Tahun depan. Wow. Pengennya. Kalau. Tapi ya. Sekarang sih kayak. Masih. Masih ngawang-ngawang sih. Tapi itu pengennya gitu kan. Ngeliat patternnya Balongborio. Tapi. Kalau pengennya tahun ini. Tahun depan. Kayaknya akhir tahun udah udah kemudian ya. Amin. Amin. Aduh. 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 Tapi. Kalau misalnya kita cerita. Dari awal nih. Pada saat mulai dulu. Kata yang dulu. Kayaknya pengen banget. Mungkin lah. Apakah ada. Pujuk tertentu. Yang pengen banget dikerjain. Tapi. Udah pernah. Sekarang. Jadi. Dulu tuh. Kalau dekor. Awal-awal. Panel tuh masih ngambil sama orang. Oke. Masih bikin. Bikin sama orang. Jadi. Kalau panel datang di workshop tuh. Itu kalau liatin. Aduh. Ini kayaknya. Advanced banget. Kalau mau bikin sendiri. Akhirnya kita. Spend waktu. Belajar. Invest alat. Dan kita coba. Bikin sendiri. Dan bisa. Nah. Tadi aku mau bilang. Lupa. Investasi. Alat tuh. Penting. Termasuk. Investasi. Ngembangin skill. Jadi. Eka nih. Dari yang. Ada lima. Terus di Bali. Itu tiap. Ada lima kursus tuh. Pasti dibilang. Jawa-jawa hari. Kok mau ikut. Gue mau ikut. Gitu. Itu caranya. Kita bisa. Naik kelas. Dalam arti. Kita ningkatin skill. Terus. Kemudian. Kita bisa bikin produk. Yang lebih bagus. Jadi. Angkanya lumayan kok. Saya suka nanya. Eka membayar berapa. Bayar segini. Bel-bel lain. Ke Singapura. Iya. Itu saya inget tuh. Yang rame-rame juga ya. Iya. Jadi maksudnya. Ke Bali kan. Iya. Kalau ke Bali. Berkembang. Ada. Apa ya. Mungkin ada beberapa hal yang kita lihatnya mahal. Gitu. Tapi sebenarnya. Nanti di. Kemudian hari gitu. Dapet. Helio dari situnya. Iya. Iya. Balik moda lah. Istilahnya gitu. Ya walaupun kalau misalnya. Eka. Saya inget sih. Ke Bali pernah. Jogja. 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 Jogja kursus. Surabaya. Ibar. Surabaya. Iya. Kalau Surabaya. Dan. Di Jakarta juga. Ibar. Iya. Jadi. Sebetulnya. Intinya sih. Ikutan aja dulu ya. Iya. Karena. Kadang-kadang. Kita gak tau. Kita dapat ilmu dari mana. Kadang-kadang mungkin loh. Tentu dari workshopnya. Tapi. Dari teman sebabku yang di sebelah. Tiba-tiba. Eh. Kayak gini ngajarin. Oh iya. Iya. Apalagi di Ibar. Apalagi. Yang. Ada 50-60 orang yang memang. Benar-benar. Terjun. Dan. Udah. Iya. Udah duluan. Dapet pengalaman banyak. Iya. Kadang emang gak. Kita gak. Gak ada rencana. Tapi begitu ikut-ikut aja. Dapet sesuatu yang baru ya gitu kan. Iya. Iya. Dan. Termasuk kita sih. Di Adalima juga. Kita. Setiap kali setelah Ibar pasti. Oh iya. Ntar. Bisa. Kepikir bikin sesuatu yang baru lagi. Karena. Belajar di Ibar. Gitu. Ada 5 juga. Kira-kira ada belajaran dari Ibar. Gitu ya. Banyak. Banyak ya. Banyak banget. Udah gak terhitung. Jadi. Dari Ibar juga. Itu benar-benar kayak. Oh. Malah bisa begini. Bikin tangkap. Bikin. Yang macem-macem lah. Terus. Oh ternyata. Si Wahyu tiba-tiba. Bisa. Uh yuk. Gimana tuh cara bikinnya. Iya. Kemarin diajarin sama si Siapa. Gitu kan. Si Udin juga. Diajarin sama Siapa. Gitu. Jadi. Ya. Gak terhitung sih. Kadang-kadang. Kumpul-kumpul itu. Benetiknya itu tuh. Dari situ sih. Iya. Ya. Sampai ketawa-ketawa juga. Iya. Emang sih seru gitu. Tapi. Gak cuman. Itu doang gitu ya. Iya. Jadi kalian tuh. Lebih fokus. Jadi lebih besar. Di penjualan. Atau. Ini. Di penjualan. Jadi. Dekorasi. Kalau. Kalau sekarang. Aku. Lihat sih. Fifty-fifty sih. Sebetulnya. Fifty-fifty. Oke. Karena. Ya. Banyak juga kan. Saya udah main balon ya. Hmm. Jadi. Penjualan balon juga. Banyak. Tapi ya tentunya. Walaupun. Fifty-fifty. Kalau dekorasi. Pasti kan. Cuannya beda ya. Iya. Iya. Jadi. Kira-kira gitu lah. Guys. Jadi. Mungkin itu. Yang bisa dipikirkan. Semoga bisa. Menginpirasi. Kalau kita sih. Kita sih. Tahu. Berapa banyak. Yang diambil. Hehehe. Hehehe. Sekedar ini aja. Nah. Untuk mengakhiri. Sebelum kita. Selesaikan videonya. Untuk mengakhiri. Kita. Pengen. Mengucapkan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. 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 dan segitu aja sampai jumpa di video berikutnya bye